Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Racana Karamatul Husna Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu melaksanakan pembukaan kematemu, penggalang, dan penegak sesulai setengah ke-10 di bumi perkemahan paneki desa Pembewe Kecematan Sigi Biromaru. KTGT ke-10 mengangkat tema Gali Potensi, Raih Prestasi, Jadilah Pramuka Sejati. Ini dibuka langsung oleh Dr. Haji Hidayat Lama Karate. Selaku Sekretaris Daerah, juga sekaligus sebagai Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah. Pesan kepada kalian, akan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ciptakan persaudaraan, persahabatan, saling menghargai dan menghormati. Kondisi bumi perkemahan paneki ini akan berencana pada tahun 2020 nanti akan mengalokasikan anggaran lewat pemerintah daerah untuk merinovasi gedung-gedung yang ada di paneki ini Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Kemat Temu Pramuka, Penggalang dan Pramuka Penegak tahun 2019 se-Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi dinyatakan dibuka. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini kurang lebih 1.025 peserta dari seluruh perwakilan sekolah-sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas, Madrasa Alia Negeri, Madrasa Alia Swasta, Madrasa Sanawia Negeri, Sekolah Menengah Pertama, Madrasa Alia Swasta, dan Sekolah Dasar. Dr. Rando Saja Iskandar, MSSI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini mengatakan Sebagai pimpinan IAIN yang hari ini sebagai warek igang yang perlu berharap agar kegiatan ini tentunya berjalan dengan sebaik-baiknya dan Alhamdulillah tadi Ketua Kewarda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Haji Hidayat Lama Karate MSI bersedia membuka acara kegiatan Temu Kemahasiswaan Selain daripada itu, Abdul Razak selaku penyelenggara pada kegiatan ini juga mengungkapkan harapannya agar gerakan pramuka Sulawesi Tengah ini dapat menunjukkan bakat-bakat terbaik Jadi, kegiatan Kemah Temu Pengalang Pendegak Sulawesi Tengah yang ke-10 ini diselenggarakan oleh UKM Unit Kegiatan Mahasiswa Racana Karmatulus Naya Yan Palu berkolaborasi dengan Kuartir Daerah, Kuartir Cabang, Kota Palu, dan Sulawesi Tengah kegiatan ini kami laksanakan pada satu tahun sekali dilaksanakan biasanya di bulan April dan Mei ya harapan kami selaku penyelenggara kegiatan itu harapan terbesar kami adalah bagaimana gerakan pramuka Sulawesi Tengah ini menunjukkan bakat-bakat terbaiknya di event kali ini bukan hanya bentuk teknik kepramukaan tapi bagaimana teman-teman kakak-kakak pramuka Sulawesi Tengah mensosilisasikan gugus depan Kemah Temu Pengalang dan Pendegak KTGT terlaksana pada kerjasama UKM Racana Keramatul Husna dengan pimpinan Kuartir Daerah Palu yang rutin diadakan setiap tahun sekali yang biasanya dilaksanakan setiap bulan April dan Mei Kegiatan KTGT ini akan berlangsung selama 6 hari yang telah dimulai pada tanggal 8 April dan akan berakhir pada 13 April yang mendatang selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!